Intro Bupati Katingan Sekaryas membuka secara resmi Festival Tandak Intan Keharingan Tingkat Kebupaten Katingan ke-8 Tahun 2023 yang berlangsung di Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Festival Tandak Intan Keharingan ke-8 Tingkat Kebupaten Katingan tahun 2023 Secara resmi dibuka Bupati Sakaryas Yang ditandai dengan penabuhan katamu oleh Bupati dan sejumlah pejabat daerah Maka Festival Tandak Intan Keharingan ke-8 Tahun 2023 di Petak Bahandang Setelah resmi dinyatakan dibuka Sebelum kegiatan dimulai diawali dengan prosesi potong pantan Di mana Bupati Sakaryas beserta rombongan harus meminta izin untuk masuk dalam acara tersebut Setelah melalui proses pembicaraan akhirnya rombongan Bupati masuk sambil menyalami peserta Tandak Intan Festival Tanda Intan yang dilaksanakan Lembaga Pengembangan Tanda Intan Keharingan Kaupaten Katingan Diikuti seluruh kecamatan yang ada di Kaupaten Katingan Diakui Sakarias, pelaksanaan Festival Tanda Intan Seharusnya dilaksanakan tahun sebelumnya Namun akibat adanya COVID-19, gie tersebut baru dapat dilaksanakan Sebagai bentuk apresiasi terhadap umat Hindu Keharingan Yang juga telah memberikan kontribusi Bagi pembangunan di Kaupaten Katingan Secara pribadi, Sakarias memberikan 10 tiket pulang pergi Palangga Bali Bagi peserta Festival Tanda Intan yang beruntung Saya akan mengirim 10 orang Yang akan wisata rohani ke Bali Pembukaan festival Tanda Intanai juga dengan penyerahan tropi bergilir Dari Bupati Sakarias kepada panitia pelaksana untuk diperebutkan Mendapat piala ini dan kami serahkan kembali ke penyerahan untuk diperebutkan kembali Pada Festival Tanda Tahun ini Tarian adat daya Katingan yang dipertontonkan para penari Merupakan tampilan yang sekaligus menutup acara pembukaan Festival Tanda Intan Keharingan Kedelapan Tingkat Kaupaten Katingan tahun 2023 Dari Kasongan Kaupaten Katingan Nofrianto Terok melaporkan